Intro Warga berhasil menangkap 4 truk cold diesel bermuatan kayu gelondongan yang kemudian diserahkan ke UPT KPH Dinas Kehutanan Sumatera Utara, wilayah Kota Pematang Siantar. Keempat truk kayu itu ditangkap oleh warga di Simpang 2, Kota Pematang Siantar pada subuh dini hari. Menurut keterangan Sukendra Purba, Kepala Seksi Perlindungan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat Unit Pelaksana Wilayah Pematang Siantar, mengatakan bahwa 4 truk kayu tersebut masih diamankan di lokasi KPH Jalan Gunung Simanuk-Manuk, Pematang Siantar. Berdasarkan informasi yang didapat, sejauh ini belum diketahui apakah kayu yang diamankan masyarakat tersebut benar-benar berasal dari kawasan hutan lindung atau bukan. Saat ini pihak KPH sudah menurunkan 2 tim untuk turun ke lokasi guna melakukan pemeriksaan cek tunggul kayu asal penebangan. Kedua tim tersebut diturunkan di kawasan hutan di Tobasa dan kawasan hutan di Simalungun. Hal tersebut dilakukan berdasarkan keterangan para supir truk yang mengatakan bahwa asal kayu yang diangkut berasal dari kedua daerah tersebut. Sedangkan jenis kayu yang diangkut adalah jenis eukaliptus, pinus, dan kayu sembarang. Hingga kini nama-nama pemilik kayu tersebut masih belum diketahui karena masih dalam penyelidikan. Tadi pagi jam 5 pagi kehadap masyarakat melaporkan keguguran bersama adalah aparat penuh hukum. Mereka ada menangkap atau memberitikan truk yang beringuatan kayu sebagai empat unit yang juga berdasarkan dari perah tersebut semalungun dan kebasan. Sekarang berkurnasi mereka menyerahkan kepada kita untuk proses selanjutnya. Kita terlalu banyak jantar. Kita melakukan lacak balak terhadap sumber kayu tersebut. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Teribrata TV, Salam Teribrata. Terima kasih telah menonton!